Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel akar pohon sahabat kengking kali ini kita akan membahas ataupun berbagi informasi tentang pertumbuhan dari wasterah tapi premnoides yang dilihat dari gambar tersebut yaitu kita mulai dari bonggol pertama kali di gambar yang kedua usianya sekitar dua minggu lebih terlihat dari tunas barunya sudah mulai tumbuh dan yang daun tunas lamanya itu sudah mulai pecah artinya dia terbelah dan mengeluarkan tunas yang baru dan ini gambar selanjutnya usia kurang lebih sebulan sebulannya di pelas yang pertama sudah pecah yang kedua sudah pecah dan yang ketiga mulai tunas yang berdaun selanjutnya ini adalah wasterah usia sekitar enam minggu atau sebulan dua minggu jadi yang tunas berdaun itu sudah mulai mekar dan yang uniknya itu di sini bisa kita lihat ya bahwa daun yang pertama itu dari monstera itu ternyata tidak bolong ya dari daunnya itu masih mulus tapi tidak ada bolong-bolong yang terlihat akarnya pun sudah mulai banyak akar-akar baru dan ini gambar selanjutnya usianya kurang lebih 2 bulan di daun yang kedua dari yang pertama itu dia sudah mulai terlihat mutasi perubahan dari karakter daunnya yang terdiamur sekarang sudah mulai terlihat agak bolong-bolong karena karbon sudah mulai tumbuh agar-akar mudah ya masih dibantu dengan akar lama dan ini adalah monstera yang usianya sekitar 2 bulan 10 hari ya 2 bulan 10 hari daunnya juga sudah sudah mulai terbuka sedikit-sedikit dan akarnya pun sebenarnya nyakar masih akar bawaannya akar udara dan ini gambar selanjutnya adalah monstera yang sudah sempurna dalam pembentukan daunnya karakter daunnya sudah mulai bolong-bolong terlihat bolong-bolong dan kurang lebih untuk mendapatkan hasil seperti ini kita membutuhkan waktu sekitar 3 bulan 3 bulan yang di daun keempat ya daun keempat dan inilah daun yang kedua setelah yang di daun pertama yang tidak bolong-bolong dan daun keduanya itu mulai bolong yang di atasnya itu ada daun ketiga dan ini hasil dari cutting kan sebenarnya ya jadi saya akan mencoba untuk menanamnya dengan media air agar kebutuhan air di dalam batangnya itu tercukupi kemungkinan sekitar 2-3 hari ya itu saja sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh